Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Assalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya wa la rasula ba'dah Hadirin pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah kita telah menjalani rangkaian Berbagai amal-amal soleh di bulan suci Ramadan Semoga amal-amal soleh yang telah kita lakukan Di bulan suci Ramadan semuanya diterima Dan mendapatkan keridoan dari Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Namun pada sesi kali hari ini Kita akan mengangkat sebuah tema Agar amalan-amalan Menuai surga Kita tahu bahwa solat, puasa dan berbagai macam amalan lainnya Itu akan mendapatkan keridoan Allah SWT Dan insya Allah dengan itulah Kita akan memasuki surga Allah SWT Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat Duduk di sebuah majelis Maka Rasulullah SAW bertanya Atadaruna malmuflis Maka para sahabat menjawab Al-muflis sufina Man la dirhamalahu wa la mata' Rasulullah SAW bertanya ketika Duduk bersama para sahabat Dalam menjelis ilmu Wahai sahabatku Taukah kalian orang yang rugi Atau orang yang bangkrut Jadi al-muflisu artinya bangkrut Maka para sahabat menjawab Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah Orang yang tidak ada memiliki dirham atau dinar Sepeserpun Atau mereka tidak memiliki Segala macam bentuk materi di dunia ini Maka perhatikanlah Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dalam lanjutan hadisnya Ini yang menjadi menarik Di hadis Rasulullah SAW disebutkan Innal muflisa min ummati Perhatikan Sesungguhnya orang yang bangkrut dari ummatku Ini wahyu Bukan perkataan manusia Ini langsung dari Tuntunan wahyu Yang diucapkan dari Lisan Rasulullah SAW Artinya ini akan terjadi Kelak di hari kiamat Akan ada Dari ummat Rasulullah SAW Innal muflisa min ummati Ya'umal Qiyamah Ya'umal Qiyamah Zakatnya, ini baik yang wajib dan sunnah, baik sholat wajib, puasa wajib, zakat, dan yang sunnah adalah infak, sedekah, dan sejenisnya. Artinya, dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan, pahala yang telah dilakukan oleh orang tersebut diterima oleh Allah SWT. Karena, ya tiyaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Jadi, pahala sholatnya, zakatnya, puasanya diterima oleh Allah SWT. Akan tetapi, di lain sisi ini yang perlu kita perhatikan. Dalam lanjutan hadisnya, Rasulullah SAW, dalam sabda beliau SAW, Tapi, di lain sisi, ketika dia telah melaksanakan berbagai macam amalan-amalan soleh, Namun, diiringi juga dengan sikap selalu mencacimaki. Selalu memfitnah, menuduh, bergibah, dan mengadu domba, memakan harta yang bukan menjadi haknya. Dia suka menyakiti orang lain, baik secara lisan ataupun fisik, bahkan membunuh sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka, apa yang akan terjadi? Jadi, amal-amalan soleh yang telah diterima oleh Allah, itu tertransfer, pahala kebaikannya, kepada orang yang dia zulimi tadi. Ketika semua amalan-amalan tadi yang sudah diterima, Ternyata, belum cukup untuk menutup kesalahannya, kezolimannya kepada orang lain, Akhirnya, dosa-dosa orang yang telah dia zulimi, itu transfer ke dirinya. Kepada orang yang telah berbuat zulim. Sampai pada akhirnya, dia dicampakkan ke dalam siksa api neraka. Maka, inilah yang perlu kita perhatikan, hadirin pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Semoga amalan-amalan soleh yang kita telah lakukan, Diiringi dengan perbuatan ahlak yang baik kepada sesama manusia, Agar amalan menuai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.